Pertandingan selesai dan RMAFC dinyatakan kalah dari persebaya Surabaya, para supporter langsung merangsat masuk ke lapangan. Kericuhan langsung terjadi hingga mengakibatkan banyak kerusakan mulai dari videotron, pagar stadion, dan beberapa kursi. Tak hanya itu mobil milik kepolisian juga menjadi sasaran amukan supporter yang kecewa terhadap kekalahan RMAFC. Dalam beberapa video yang beredar, dua mobil polisi tampak terbakar dan terguling di area central band Stadion Kanjuruhan. Terdapat pula video yang menggambarkan mobil patroli polisi yang terparkir di luar Stadion Kanjuruhan juga dirusak oleh massa. Bahkan skuad persebaya yang meninggalkan Stadion Kanjuruhan juga menjadi sasaran lemparan supporter. Situasi di dalam stadion semakin tak terkendali setelah pihak keamanan menembak gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. Namun gas air mata tersebut justru mengarah ke tribun selatan. Asap inilah yang disinyalir menjadi penyebab banyak supporter sesak napas dan pingsan. Kapolda Jawa Timur Irjan Pol Niko Afinta mengatakan sebanyak 34 orang meninggal dunia di dalam stadion. Jumlah total korban tewas untuk saat ini sebanyak 127 orang. Sementara 180 orang saat ini dirawat di rumah sakit. Dikabarkan sebelumnya kericuhan ini dipicu kekalahan arema FC melawan persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarki. Kemenangan persebaya Surabaya atas arema menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kebutuhan rumah arema FC. Pasalnya, kekalahan di kandang sendiri ini menjadi pertama kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!